musik guys, jadi pagi ini kompes cemara lagi ada di sekitaran pantai buat kalian yang baru berkunjung ke channel ini ada baiknya lagi kalau kalian subscribe channel ini karena selain krepel, buah-buahan lengka dan makanan populer masih banyak lagi keseruan lainnya yang bisa kalian temuin di channel kompes cemara oke guys tuh, seperti inilah suasananya ya kalau dapet panorama yang super cantik kayak di sejalan ini temen aku, ini gimana temen aku di bawah sana masih bisa kegantau dulu kalau aku pertama kesini aku langsung turun ke oke, disini masih agak hijau-hijau gitu yang aku value itu hasil kreativitas dari adek halo sahabat rompes selamat pagi apa kabar kalian jumpa lagi di channel aku rompes cemara oke guys siapa sih anak-anak lombok yang gak tau spot ini ya pasti kalian udah pada familiar ya dengan spot ini gak ada yang bisa tebak oke bener ya ini adalah bukit merese yaitu salah satu bukit yang ada di kawasan Kutel, Lombok Tengah yaitu di atasnya pantai Tanjung An nah, jadi di bawah sana ada pantai kalian bisa lihat pantai cantik yang pasif putih ini yaitu adalah pantai Tanjung An guys oke, kenapa aku ngosong-ngosong maaf ya karena ini untuk naik ke bukit ini aku udah sampai mau menjelang siang jadi udah lumayan terik panas disini dan aku mendaki bukit ini jadi agak sedikit ngosong-ngosong guys tuh seperti inilah suasananya ya hari ini tanggal 3 Juli ya kalau gak salah oke tahun 2020 guys jadi bukitnya agak sedikit ini kering ya karena udah mulai masuk musim panas tapi masih tetap indah ya disini suasananya panas tapi juga ada sejuk-sejuknya gitu karena ada angin ya angin laut dateng jadi bikin sejuk gitu meskipun agak terik ini nah disini kalian bisa santai-santai tapi kalau kalian mau dapat panorama yang super cantik kayak di Switzerland mending kalian kesini pas lagi musim hujan atau pas lagi ini ya pokoknya sebelum bulan April itu bakalan hijau banget guys jadi semua bukitnya itu bakalan hijau banget dan kalian bakalan ngerasa kayak lagi di Switzerland guys oke jadi ini udah ketiga kalinya aku kesini dan ini sebenarnya temen-temen aku yang mau diajak kesini mereka gak tau jalan jadi yaudah aku jadi guide-nya gitu oke guys jadi aku disini sama temen aku ini salah satunya yang dua disana masih foto-fotoan ya karena tumen kesini oke nyol gimana terenggapan tentang bukit Malaysia ini coba kalau datang kesini pas musim hujan biasanya jadi semuanya hijau jadi kayak greenland gitu dia ini kan sekarang udah masuk musim kemarau di rumah supunya udah agak kering disini cuman disini lautnya bagus tapi tipinya juga bagus cuman gak panas ya namanya juga laut ya guys namanya juga pantai pasti dimana-mana pantai itu panas cuman dimana lagi coba kalian bisa nemuin laut bukit gunung itu menyatu jadi satu ya cuman ada di lombok guys dimana laut bukit gunung itu tempatnya deket-deket gitu dan gak jauh buat dijangkau paling jauh itu palingan sekitar 2 jam oke guys kita lihat-lihat lagi ya kita mendekat ke bagian sininya ya temen-temen aku yang tadi aku bilang lagi 2 masih kepotohan itu ini namanya Irwansa hai gimana tanggapan anda tentang bukit presi satu kata ya amazing satu kata yang mewakili semuanya guys dan satu lagi hai gimana tanggapannya tentang bukit presi bukit ini sangat sejuk anginnya kenceng sangat sejuk ya lu biasa guys jadi tadi aku sama tempennyol bilang tempat ini panas tapi anginnya sejuk tapi Randy bilang tempat ini sangat sejuk guys mungkin beda-beda kulit beda-beda perasa ya oke ini anginnya lumayan kenceng oke guys tuh disana seperti ada gaya padang sempana gitu ya dan pemandangannya laut jadi sepanjang sana tuh kalian bisa lihat pemandangan dari pantai kute guys lihat kalian yang takut hitam ya aku saranin kalian pake skincare bagi jewek dan buat yang cowok jangan lupa pake hoodie tapi aku gak pake aku gak pake topi aku gak pake hoodie karena aku gak terbiasa dengan sinang patah lain kayak panas-panasan kayaknya cuman aku sebelum kesini udah pake ini sih duluan gak pake sunblock jadi aku memang seneng panas-panasan dan meskipun naik motor aja pergi kemana-mana kadang aku gak pake lengan panjang aku seneng kulitku terkena sinang matahari karena lebih enak aja rasanya bukan hanya jewek yang takut hitam tapi cowok juga takut hitam jadi buat cowok juga biar kulit kalian tetep eksodis gak hitam-hitam banget kalian harus pake sunblock ya kalau kulit orang kita sudah hitam selamat matahari oke guys mereka lagi berdebat tentang kulit guys jadi selain menggunakan topi menggunakan skin care kalian juga harus menggunakan air minum banyak monyet di sana ya oh gitu oke guys kita dapat informasi katanya di atas sana itu banyak monyet biasanya monyet di hutan ini monyet di pantai ada monyet di sini jadi kita disarankan gak usah ke sebelah sana karena bisa bahaya karena kita bawa-bawa barang gitu kita suka diambil jadi so kita hati-hati aja kita di sekitar sini aja guys sekarang kita lagi ada di batu penyu ini banget namanya batu penyu ya jadi ceritanya dulu nih ada penyu naik ke sini alam berkelas sama monyetnya jadi diikat ya kayaknya 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 temen aku yang satu ini dulu dapat nilai 100 guys waktu disuruh tugas bahasa Indonesia mengalang bebas ya ini hasilnya tuh ya ini hasilnya ya batu pun dia kasih nama batu penyu dan ini penyunya dia duduk di atas batu dan dia jadi penyunya wah enggak habis-habis ya guys berbicara tentang keindahan yang ada di Pulau Lombok terutama di kawasan Lombok Tengah Kutemanda Liga guys ini hanya salah satu dari sekian banyak sinasi wisata yang bisa kalian temuin ya di sekitar Lombok Tengah Kutemanda Liga ini jadi disini tuh banyak banget pantai-pantai yang bagus yang indah berpasir putih bahkan ada yang pasirnya tuh bulat-bulat kayak merica dan bahkan ada yang pasirnya tuh sedikit warna-warna pink gitu pokoknya lengkap banget disitu juga kalian bisa lihat kayak ada bukit-bukit tengah laut pokoknya enggak akan ada habisnya guys jadi buat kalian yang suka ke pantai aku saran banget ya aku rekomendasiin kalian buat datang kesini ya oh ini aku pake kamera HP ya jadi hasilnya kayak gini tapi bagi kalian yang suka fotografer kalian bisa bawa kamera super kalian kesini dan lihat hasilnya pasti bagus banget oke buat yang dari luar Lombok oke yuk kapan main-main ke Lombok sini Lombok sudah aman loh sudah menuju new normal dan kalian bisa datang ke destinasi wisata yang ada di Lombok itu letaknya berdekatan ya di Lombok tuh banyak banget ada terjun pantai bukit dan kalian bisa menjangkau itu semua dalam waktu yang singkat ya oke aku tunggu di Lombok ya guys aku juga bisa jadi guide kalian nanti kalau kalian datang ke Lombok ya kalau aku enggak lagi sibuk oke jadi aku udah mengeksplore yang bagian selatan ya di bukit Marisi ini sekarang kita eksplore yang bagian utaranya guys ih gimana kalau kita ke pantai tuh yuk ke bawah yuk ih guys malam ya ini partner aku mereka tuh sedikit manja-manja gitu jadi enggak enggak ada yang terlalu tahan banting ya jadi mereka enggak kuat aku ajakin buat turun ke pantai itu aja mereka enggak kuat jadi yaudah kita nikmati aja dari atas sini jadi gini guys tuh kalau bagian sini tuh dekat banget dekat banget dengan pantai dan pantai di bawah sana masih bisa kejangkau dulu waktu aku pertama kesini aku langsung turun ke pantai sana dan kalian bisa lihat disana ada beberapa orang juga tuh lagi menikmati suasana di pantainya oke disini masih agak hijau-hijau gitu mungkin karena datarannya lebih rendah ya dari yang di atas tadi masih ada hijau-hijau nya guys sisa musim hujan kemarin oke kita kesana ya ya guys aku lagi ngadem nih disini kita udah sampai di sebelah bagian utaranya di pantai bukit merasa ini nah jadi ini ya kalian lihat disini disini ternyata di bagian utara ini ramai banget guys jadi sebagian besar pengunjung bukit meresa ini ternyata ngumpulnya disini di bagian utara dari bukit ini mungkin karena di bagian selatan itu mereka takut seorang monyet kita gak tahu atau mungkin karena pantainya juga lebih dekat kalau dari sini jadi lebih enjoy aja rasa disini itu ternyata mereka semua ngumpul disini guys kita mendekat ya guys disini selamat menikmati oke guys jadi ini ya tadi pintu masuk menuju bukit ini dan ini udah siang bolong ya udah terik banget tapi masih banyak banget pengunjung yang baru datang guys tuh emang gak ada sepi-sepinya bukit ini karena memang sangat digemari sama pengunjung guys sebenarnya pertama kali bukit ini populer itu di tahun 2014 yaitu waktu itu aku langsung ke sana sama teman-teman aku aku gaitin beberapa tamu juga yang dari Malaysia dan ini udah 6 tahun kemudian bukitnya makin populer guys jadi teman-teman teman-teman selamat menikmati selamat menikmati oke jika tadi kita melihat pemandangan pantainya dari arah selatan ke utara sekarang kita lihat pemandangan pantainya dari arah utara ke selatan guys tuh kalian bisa lihat mau dari pojok manapun tetap indah ya memang amazing banget ya bukit merasa ini makanya banyak banget fansnya guys oke guys kita udah hampir sampai di penghujung bukit ini yaitu di bagian utaranya oke guys jadi disini juga banyak kalian bisa temuin penjual gelang kayak gini gelang tradisional buat kalian yang suka kalian bisa beli ya siapa namanya mbak oh Nadia oke disini ada yang jual namanya Nadia juga besok kalian disini kalian bisa beli ini harganya dari berapaan aja ada yang harga 5200-5100 guys gak mahal kok tuh mana yang harga ini harga 5.000an ini 5.001 ini 5.002 eh ini 5.002 ini 5.001 oh boleh deh yang 5.002 tuh ya kakak beli tunggu dulu kita duduk disini aja deh duduk dah duduk tuh biar kita promosiin nih di youtube ya oke jualannya jangan lemas-lemas dong ya semangat oke ini bikin sendiri ya wih sebat oke guys tuh ini unik-unik loh ini khas asli khas lombok guys dan ini adek Nadia nya bikin sendiri ya pintar oke jadi ini ya tuh kalian bisa pilih yang mana yang kalian suka dan ternyata yang ini tuh guys murah meriah ini 5.000 dapat 2 dan yang ini 5.001 oke aku mau beli yang gini aja taruh dulu aku pilih ya yang ini boleh deh satu sama yang oke guys jadi mumpung gelangnya murah meriah ini aku beli 4 ya karena tadi harganya itu 5.000 dapat 2 guys jadi aku beli 4 itu 10.000 ya kita udah dapat 4 gelang kayak gini ini lumayan unik sih buat dari kain dan yang aku value itu hasil kreativitas dari adek adeknya tadi dan usahanya buat jualan ya itu yang aku value jadi makanya aku minat buat beli gelang ini guys tangan aku kelihatan makin cantik ya setelah pakai gelang tradisional buatannya adek Nadia tadi lihat nih dimana aku nih ngapain nih itu udah lagi syuting video clip ya lagi syuting video clip nih kamu gak syuting juga sehabisnya kamu bawa layangan tadi kesini aku syutingnya tapi asik ya guys ternyata ada pantai juga guys di sekitar sini tadi kan di sebelah sana udah tuh ada pantai tuh nah ternyata di sebelah sisi sininya juga ada jadi di sebelah utara ini ada ada dua pantai guys yang bisa kalian kunjungi tuh aku kira-kira cuma satu aku lupa ternyata ada dua dan disini lebih rame dari yang tadi yang satuan tuh wah aku jadi pingin kesana juga asli deh sumpah aku paling gak tahan kalau udah lihat laut pantai kayak gini tuh aku pingin nyebur aku pingin itu sudah pokoknya ini asik banget loh cuman tau kan teman-teman aku yang tadi tuh manja-manja jadi mereka gak mau tuh ke bawah ke pantai males banget kalau cuman sendiri asik ya tuh disana kelihatan banyak banget yang lagi renang guys di pantai itu ada yang lagi duduk-duduk juga di bawah-bawah pohon palm hmm gak ada habisnya ya tentang keindahan beg ini oh keindahan selamat menikmati kita sudah turun ya dari bukit mereseh karena kita sudah lumayan lelah tadi berada di atas sudah sangat tarik juga semakin panas jadi yaudah kita memutuskan untuk turun istirahat dan mencari cemilan dulu disini guys kebetulan kita nemuin penjauh cilok jadi cilok ini lumayan populer di Lombok guys jadi teman-teman aku kelaparan semua nih pada serbu tempat abang cilok oke pak tiang bongkos ya malibu campur tau oke tau seke oke guys kalau gitu sampai disini dulu ya video kita di episode ngobolang di bukit mereseh lombok tengah bagian kute so jangan lupa tonton video kita selanjutnya ya oke kalau gitu aku pamit dulu dadah see you in the next content and bye 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 Terima kasih telah menonton!